Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang persilisian hasil pemilihan Bupati, Wakil Bupati Nabire yang diajukan oleh dua pasangan calon pilkada Nabire, yakni pasangan calon Yufinia Mote Muhammad Darwis, pasangan calon Franciscus Safirius Mote Taburuni Bin M. Cahya, dan bakal pasangan calon Deki Kayami Yunus Pakopa. Heru Widodo, kuasa hukum pasangan calon Yufinia Mote Muhammad Darwis, menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK, Aswanto, pelaksanaan pilkada Kabupati Nabire diwarnai sejumlah pelanggaran yang berpengaruh kepada hasil peluaran suara. Heru mengatakan, berdasar keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupati Nabire tidak lagi termasuk daerah yang menggunakan sistem noken, namun penyelenggara justru menggunakan sistem noken di sejumlah distrik. Persoalan berikutnya adalah, KPU tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu untuk melakukan pembutuhan suara ulang di distrik Dipa serta pembatalan penggunaan 423 sisa surat-suara yang telah dibagi-bagikan. Menurut pemohon, hal tersebut mempengaruhi perolahan suara pasangan calon. Selain itu, Panitia Pemilihan Distrik Dipa memberikan seluruh suara kepada pasangan calon nomor urut 2 tanpa pernah menyelenggarakan pencublosan surat-suara di tingkat TPS. Sementara pasangan calon Francisco Safiris Mote Tabroni bin M. Cahya melalui kuasa hukumnya Edi Clivian Wabes mengatakan terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Nabire. Persoalan itu antara lain, penetapan DPT yang bermasalah di mana jumlah DPT melebih jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Selanjutnya, Habel Rumbiak, kuasa hukum bakal pasangan calon Dekikayami Yunus Pakopa mengatakan pemohon pernah melakukan pendaftaran ke KPU Nabire sebagai pasangan calon independen dan tidak memenuhi syarat dukungan pasangan calon independen pada verifikasi pertama. Namun demikian, pada pembaharuan syarat dukungan, KPU tidak melakukan verifikasi terhadap bukti syarat dukungan yang baru. Menurut ketentuan yang berlaku, seharusnya KPU melakukan verifikasi kembali terhadap syarat dukungan yang baru. TV News melaporkan.